Halo teman-teman, selamat datang di channel Gritoto Sebelumnya saya permisi untuk buka masker Nanti kalau udah rame lagi saya pasang lagi maskernya Supaya suaranya lebih jelas Expander Cross teman-teman Jadi ini adalah hari peluncuran di Gaikindo Indonesia International Auto Show Gias 2022 Dan Expander Cross secara resmi diluncurkan oleh Mitsubishi Dan tentu saja tampilannya Kalau teman-teman udah tau Expander Cross yang lama kayak gimana Ini berubah Ini tampangnya mirip dengan Expander teman-teman Dan sekarang saya pengen ulas kira-kira Ada apa lagi yang berubah dari Expander Cross Selain tampilan luarnya Karena di dalemnya juga dibikin lebih nyaman sekarang Dan ulasannya seperti apa? Ikut ayam terus Bagian fasianya teman-teman Ini yang paling keliatan bedanya Antara Expander Cross yang baru yang 2022 dengan yang lama Ini dari grillnya baru desainnya Kemudian yang paling mencolok adalah Lampunya teman-teman ini dengan T-shape Dia jadi kayak Expander Kalau buat saya Desain seperti ini Lebih keren sih Lebih keren dibanding yang lama Gitu Atau mungkin Karena baru desainnya jadi terasa segar Tapi Diluar dari soal dia fresh gitu ya Yang ini mestinya Dari dulu dong Mitsubishi Karena kan Expander udah duluan ya Gitu Lalu ini LED proyektor Kemudian fog lampnya teman-teman Ini juga dengan LED Lebih keren secara Ketebalan sinar juga lebih bagus Dan jelas lebih hemat energi Bumper juga baru Penyegaran intinya semua di bagian fasial Kemudian bagian rodanya teman-teman Incinya itu sama 17 Tapi dia sekarang dengan desain baru Ya tetap dual tone sih Cuma kalau model palangnya baru Fresh gitu kan ya Lebih seger lah Mungkin sudah bosen sama yang lama Lalu secara keseluruhan Di bagian samping Termasuk ada roof railnya Ada panel tangan benturan Ya mirip dengan Expander yang lama Expander cross maksudnya Lalu di bagian belakang teman-teman Stop lampnya Wih Lebih bold gitu ya Ini kalau malem nih Keliatannya lebih jelas Gak hanya lebih enak dilihat Mestinya juga lebih aman Karena pengendara lain Lebih mudah memantaunya Teman-teman tau lah ya Lampu itu di mobil Atau di kendaraan lain kan Gak hanya untuk menerangi Tapi juga menjadi alat komunikasi Dengan pendar yang lebih jelas Lebih mudah dilihat oleh Pengendara lain Lalu desain bumpernya pun Juga baru Ya secara keseluruhan Sebenarnya Expander cross yang baru Itu memang Fokus ke tampilan Gak pergantian model Jadi ya minor change Gitu By the way teman-teman Saya mesti kasih tau Bahwa ini sekarang Sock breakernya sudah Seperti yang ada di Expander Artinya dia sudah Menggunakan shock breaker Yang diameternya Itu sama dengan Pajero sport Jadi ini diakini Atau saya udah merasakan Kalau yang di Expander ya Cuma yang Expander cross belum Tapi Mestinya sama aja Ini mestinya bisa Ngebuat Peredamannya lebih baik Dalam arti Dia bisa nyaman Namun juga Bisa enak Untuk menikung Kencang Di bagian dalam Teman-teman Yang paling keliatan Pertama kali adalah Setirnya Sekarang Pajero sport banget Jadi Lebih mewah Rasanya Lalu Panel instrument Sekarang 8 inci Lebih atraktif juga Dan ini Sekarang head unit Sudah dilengkapi Dengan multi round view monitor Kamera 360 Jadi lebih mudah Ketika kita Berhadapan dengan jalan tikus Gitu misalnya Atau gang Gitu misalnya Atau parkiran yang Sempit Kemudian Ini AC Sekarang Sudah dengan Filtrasi yang Lebih bagus Gitu Dan yang gak kalah Penting adalah Ini sekarang Sudah ada Wireless charging Cuma memang Ini kan gak bisa nyala Jadi gak bisa Ditunjukin secara visual Tapi intinya Dia sudah memiliki Wireless charger Teman-teman Enak banget Gitu Selebihnya Ya gak banyak Beda dengan Yang sebelumnya Oke lah Sekarang kita sampai Pada akhir ulang Alasannya teman-teman Btw saya mau kasih tau dulu Bahwa disini ada Penambahan fitur keselamatan IEC Active view control Nah IEC itu bisa Ngebantu pengemudi Untuk menghasilkan gerak mobil Yang lebih aman Teman-teman Lebih bagus untuk keselamatan Jadi misalnya kayak gini nih Ketika belok kiri Kecepatan tinggi gitu ya Meningkung kencang belok kiri IEC itu bisa Mengaktifkan rem depan Secara otomatis Supaya mobil lebih mudah Diarahkan Rem depan sebelah kiri Sehingga ya Manuvernya jadi Lebih terkendali IEC Lalu ini ada Warna baru teman-teman Di semua pilihan Expander Cross Yaitu Green Bronze Metallic Ya ini dia nih Lebih apa ya Kalau saya sih sebenernya Lebih suka warna putih Tapi Warna seperti ini pun Gak masalah Oke Sekarang soal harga teman-teman Kenaikannya tuh Gak lebih dari 10 juta Yang paling murah Yang Expander Cross yang MT Dan yang paling mahal Yang Expander Cross CVT Premium Package Jadi bagi saya Kenaikannya gak lebih dari 10 juta Untuk sebuah penyegaran Ya menurut saya Bisa diterima lah Gitu Itu dulu teman-teman dari saya Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton